Intro Nah oke guys assalamualaikum and welcome back to my youtube channel Nah teman-teman di video kali ini aku bakalan membuat tutorial bagaimana cara edit video yang memakai DJ Macarena yang lagi viral sekarang dan versi yang terbaru sekarang Oke sebelum kita lanjut ke tutorialnya bagi kalian yang melihat kartu ini jangan lupa kalian klik tombol subscribe agar kalian selalu notif dengan video video terbaru aku Seperti biasa kita buka aplikasi keyboard kemudian kalian bisa pilih proyek baru Oke setelah itu kalian bisa pilih audio ataupun video tertibit Nah kemudian kalian bisa pilih audio dan tambahkan audio Oke untuk formatnya dulu kita ubah formatnya Untuk formatnya kalian bisa pilih 9 banding 6 light Kemudian kalian bisa tekan video tersebut Kalian pilih extract audio Nah setelah kalian extract audio kalian bisa tekan di audio tersebut Kemudian kalian bisa pilih GBG potongan Dan kalian tandakan detibitnya sesuai dengan video yang di atas ataupun video yang kalian tambahkan tadi Oke disini kalian bisa tambahkan sampai ke detibit yang terakhir Nah oke guys setelah kalian tandakan detibitnya sampai ke yang terakhir Untuk watermark ini jangan lupa kalian buang dulu ataupun kalian hapus Setelah itu kalian bisa tekan tambahkan yang warna putih ini Dan kalian bisa pilih satu foto Oke setelah kalian bisa pilih satu foto kalian bisa tekan tambah Di belakang foto ini kita tambahkan juga foto background hitam Nah kalian bisa pilih di stock video Oke kemudian kalian bisa pilih yang warna hitam ini ya Karena di stock video ini sudah ada background hitam dan background putih Nah untuk disini kita pilih background hitam Kemudian kalian tekan tambahkan Nah di background hitam ini kalian bisa putar Kalian putar 90 derajat ya Nah kemudian untuk video yang detibit tadi kalian bisa hapus Oke setelah itu untuk durasi foto background hitam ini Kalian bisa buat sampai ke Kalian bisa buat sampai ke 5.9 Ataupun detibit yang ke 5 ya guys ya Kemudian untuk foto yang kedua ini Kalian bisa buat durasinya sampai musiknya habis Oke kemudian untuk formatnya Format fotonya jika format foto kalian Bukan 9 banding 16 kalian bisa ubah formatnya Kalian bisa buat 9 banding 16 Oke disini kita coba edit Untuk foto yang kedua kita buat jadi juduknya Nah kalian tambahkan satu keyframe di pertama Lanjut untuk keyframe kedua Nah untuk keyframe kedua ini Kalian bisa zoom Kalian bisa zoom di besar Kemudian kalian turunkan ke bawah Kalian turunkan ke bawah Setelah itu lanjut di yang terakhir Habis foto yang kedua ini Tambahkan keyframe lagi Kemudian kalian geser ke atas seperti ini Jadi ini seperti berjalan ya Nah selebihnya di setiap detik bit ini Kalian tinggal tambahkan saja Kalian tambahkan keyframe di setiap detik bit Oke setelah kalian tambahkan detik bit Kita mulai di awal foto yang kedua ini Nah di antara keyframe 1 sama keyframe 2 ini Kalian bisa cubit Ataupun kalian bisa perlebar lebih besar lagi Nah kalian bisa tambahkan keyframe di sebelah kanan Dekat dengan keyframe kedua ini Kalian bisa tambahkan keyframe Kemudian setelah kalian tambahkan keyframe Turunkan fotonya ke bawah Dan geser ke kanan sedikit Oke setelah itu lanjut Kalian tambahkan keyframe lagi di sebelah kiri Dekat di keyframe ke satu Tambahkan keyframe Maju lagi di keyframe yang dekat dengan keyframe 2 Kemudian naikkan ke atas sedikit Tambahkan satu keyframe lagi di tengah Kemudian kalian bisa tekan Naikkan ke atas sedikit Nah disini untuk jodoh-jodoh keyframe pertama sudah siap Kita tambahkan keyframe lagi supaya lebih smooth Nah disetiap keyframe 3 yang kita tambahkan tadi Kita tambahkan di samping kiri Yang sebelah kanan kalian hapus Tambahkan lagi Yang sebelah kiri kalian hapus Begitu juga yang di tengah Tambahkan Hapus Tambahkan Hapus Jadi setelah kita tambah Kita hapus Kita sisakan yang pertama lagi Nah seperti ini untuk yang pertama Ttb yang pertama Kemudian di yang kedua Di jodoh-jodoh yang berjalan ini Kita cukup tambahkan keyframe di tengah Tambahkan keyframe di tengah Kemudian kalian bisa turunkan ke bawah Dan geser ke kanan Oke turunkan ke bawah Dan geser ke kanan Kemudian kalian bisa tambahkan Keyframe di samping kiri Dan keyframe di samping kanan Untuk bagian tengah kalian hapus Tambahkan lagi Hapus samping kanan Dan samping kiri Nah lanjut lagi Ini bagian tengah Tambahkan keyframe Turunkan ke bawah Geser ke kanan Kemudian Tambahkan samping kiri Samping kanan Bagian tengah kalian hapus Tambahkan lagi Samping kiri Samping kanan Kalian hapus lagi Kenapa kita buat seperti ini Supaya Fotonya itu berjalan lebih smooth Tidak terlalu patah Nah disini kalian bisa turunkan Dan geser ke kanan Tambahkan samping kiri Samping kanan Bagian tengah kalian hapus Setelah kalian hapus Tambahkan lagi Dan kalian hapus lagi Samping kiri Samping kanan Nah kalian bisa Buat seperti ini Sampai foto yang kedua ini Siap Ataupun selesai Nah oke Setelah kalian tambahkan Keyframe Sampai ke detik Yang terakhir Nah di bagian Keyframe terakhir ini Disini kita tidak tambah Yang di tengah Nah di bagian Keyframe terakhir ini Kalian bisa cubit foto Dan kalian bisa taruh Ke posisi seperti semula Nah kalian bisa taruh Ke posisi semula Oke setelah itu Kita tambahkan Kita ketik hitam ya Nah untuk ketik hitam ini Sorry Nah untuk ketik hitam ini Kita pilih efek Setelah itu Pilih efek video Kemudian pilih Bagian pesta Oke setelah itu Kalian bisa pilih Flash hitam Kemudian untuk Kesesuaikannya Kalian bisa pilih Sampai 100 Kemudian dekat Untuk durasinya Kalian bisa Pekercil Sampai 1 bit Saja ya 1 bit Setelah itu Kalian bisa salin Dan kalian pindahkan Ke detik hitam Selanjutnya Kalian bisa selang 4 detik bit 1 1 2 3 4 detik bit Nah disini Kalian bisa taruh Lagi Kedak kede hitamnya Kalian bisa Buat 1 detik bit Kalian salin Satu lagi Kemudian kalian taruh Di bagian yang besar juga Kalian selang 4 detik bit 1 2 3 4 Oke setelah itu Kita tambahkan Efek juga Nah kita tambahkan Efek juga Untuk efek yang kedua Pilih efek video Kemudian dipilih Bagian dasar Kalian bisa scroll ke bawah Kalian cari Vignette Kemudian Untuk durasi Vignette Kalian bisa buat Sampai Durasi foto yang kedua Itu habis Objeknya Pilih semua Nah oke Setelah itu Kalian bisa Pilih Efek cermin Ya gisah Kalau kalian mau Taruh efek Efek cermin Kalau kalian tidak Mau caruh efek Cermin Juga tidak apa-apa Nah disini Kita pilih efeknya Kalian bisa Pilih efek Kemudian bagian dasar Dan kalian bisa Pilih cermin Cermin Nah untuk efek cermin ini Kalian bisa Perkecil Nah kalian Perkecil Cukup Di Detibit yang Paling kecil Lagis ya Kalian bisa cari Detibit yang Paling kecil Ini Antara Detibit yang Ke 3 sama 4 ini Kecil Kalian salin lagi Kalian pindahkan Ke Detibit yang Paling kecil Juga Nah disebelah sini Ada yang Paling kecil Kemudian Salin lagi Satu lagi Kalian salin Kalian pindahkan Kemudian ke durasi Dtb yang Paling kecil Nah oke Setelah itu Kita Tambahkan Overlay Kalian bisa Pilih overlay Setelah itu Tambahkan overlay Dan kalian pilih Stock video Lagi Pilih stock video Yang Hitam background Background Hitam seperti tadi Oke Kemudian Pilih tambah Kemudian Kalian bisa Putar sampai 90 derajat Setelah itu Pilih gabungan Oke Untuk Filternya ini Kalian bisa Buat sampai 70 ya Kemudian Tekan Tombow checklist Durasinya Kalian sesuaikan Dengan foto Yang kedua juga Kemudian Kalian bisa Potong Di setiap Detik bit Seperti ini Kalian potong Setiap Detik bit Seperti ini Kalian potong Sampai Foto Yang kedua ini Habis juga Oke Setelah itu Kalian bisa Pilih Di awal lagi Di overlay ini Kalian bisa Pilih animasi Untuk animasinya Kalian bisa Pilih animasi Bagian masuk Nah untuk Efek videonya Kalian bisa Pilih pudar Masuk Durasinya Kalian bisa Buat Sampai penuh 0,6 Kemudian Tekan Lanjut lagi Lanjut lagi Untuk overlay Yang kedua Yang kita potong Tadi Pilih bagian Masuk Dan pilih pudar Masuk Kasinya juga Penuh Lanjut lagi Dengan overlay Selanjutnya Lakukan Seperti ini Setiap Di overlay Yang kita potong Tadi Oke setelah 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 kalian Edit overlay Sekarang kita Tambahkan Text Yang di Foto yang pertama Kalian bisa Pilih text Setelah itu Tambahkan text Nah disini Kalian bisa Buat P Atau Terserah kalian Disini aku Buat P Aceh Kemudian Untuk gayanya Kalian bisa Pilih fontnya Untuk fontnya Itu Terserah kalian Nah untuk Fontnya disini Aku tetap Pilih font Yang ini Agis ya Nah untuk Fontnya Aku pilih Yang gocit Kemudian Kita perbesar Sedikit Biar nampak Oke Setelah Kalian perbesar Kalian juga Bisa Pilih warnanya Kalian bisa Tekan Gaya Disini Kalian bisa Pilih Warna Nah untuk Disini Aku Taruh Seperti ini Aja Biar gak Capai Ngedit Lagi Setelah Itu Kalian bisa Pilih Animasi Nah untuk Animasinya Disini Aku Taruh Di bagian Masuk Roll Masuk Ya bagian Roll Masuk Kemudian Kita taruh Sampai 1.5 Kemudian Pilih Bagian Keluar Nah Kemudian Kita pilih Bagian Ulang Nah untuk Animasi Bagian Ulang Disini Aku Pilih Animasi Yang Disini Aku Pilih Animasi Yang Lompat Kemudian Tekan Tampak Checklist Durasinya Kalian bisa Buat Cukup Di Durasi Sesuaikan Dengan Foto 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 Di Atas Nah Oke Guys Yang Terakhir Kita Tambahkan Satu Efek Lagi Tadi Perlupa Kita Tambahkan Satu Efek Kemudian Kalian Bisa Pilih Bagian Retro Setelah Kalian Pilih Bagian Retro Kalian Bisa Pilih Cahaya Retro Untuk Kesesuaikan Kalian Bisa Buat Intensitas 100 Fiternya 0 Rentang 100 Tekan Tempat Objek Kalian Bisa Pilih Semua Video Durasinya Kalian Sesuaikan Dengan Foto Yang Di Atas Oke Setelah Itu Kalian Bisa Menyimpan Ke Galeri Nah Oke Guys Itu Dia Untuk Tutorial Hari Ini Jika Kalian Suka Dengan Tutorial Jangan Lupa Kalian Klik Tama Subscribe Kalian Like Share Keteman Kalian Juga Dan Kalian Komen umbles Subscribe Koral Kaling Kalk K appe Kalian Kalk K booked Alright Kabil K K K K Terima kasih telah menonton!